Hina Kelana Bab 24 Ketua Heng Sanpei, Bok Tai Sian Sing Namun keadaan Loh Sing Hang sendiri sudah sangat payah, dia telah terluka dalam karena getaran pukulan Taiko Yang Jiu dari tiga tokoh Ko Sanpei sekaligus, ditambah lagi tenaganya telah dicurahkan seluruhnya untuk melakukan Hina Kelana tadi, dia benar-benar telah lemas sehingga tangan yang digunakan untuk menarik lengan Vivi itu sedikit pun tidak bertenaga lagi. Maka dengan enteng saja Vivi dapat meronta lepas dari cekalan Loh Sing Hang dan malah melangkah maju pula setindak. Tapi pada saat itulah mendadak sinar hijau berkelebat, pedang Hwi Pintau-Tau sudah menusuk sampai di depan mukanya. Cepat Vivi menangkis dengan pedang kiri, pedang di tangan kanan menyusu lantas balas menusuk. Hwi Pintau mengekek tawa, berbareng pedangnya memutar ke atas terus menyampuk ke bawah sehingga pedang Vivi terpukul. Seketika lengan Vivi tergetar sehingga kesakitan, kontan pedangnya terlepas dari cekalan. Waktu Hwi Pintau memutar dan menyungkit pula dengan pedangnya, plak, kembali pedang Vivi yang lain tersampuk mencelat hingga beberapa meter jauhnya. Menyusul ujung pedang Hwi Pintau sudah mengancam di tenggorokannya. Kik Tiang lo, kata Hwi Pintau dengan tertawa kepada Kik Yang, aku akan membutakan dulu mati cucu perempuanmu ini kemudian memotong hidungnya, lalu mengiris daun telinganya pula, mendadak Vivi menjerit sekali sambil menubruk maju, ia sodorkan tenggorokan sendiri ke ujung pedang Hwi Pintau. Rupanya ia menjadi nekat, daripada tersiksa lebih baik lekas mati saja. Namun Hwi Pintau sangat gesit, pedang sempat ditarik mundur sehingga tubuh Vivi menumbuk ke arahnya. Cepat ia gunakan tangan kiri untuk menutup hiat cu di bahu kanan darah itu sehingga Vivi roboh terjungkal dan tak bisa berkutik lagi. Hahaha. Kaum iblis Moka sudah kelewat takaran berbuat kejahatan, ingin mati juga tidak boleh segampang ini, demikian Hwi Pintau bahak-bahak. Sekarang terimalah ganjaranmu. Biar kubutakan dulu mati kirimu ini habis berkata segera pedangnya terangkat dan hendak menusuk ke mati kiri Vivi. Nanti dulu mendadak terdengar suara bentakan orang dari belakang. Keruan Hoi Pintau terkejut. Pikirnya, sungguh celaka. Mengapa orang sembunyi di belakangku, tapi sedikitpun aku tidak tahu dia tidak tahu bahwa Lengho Utiong dan Gilim memang sudah berada di balik batu itu sejak tadi. Kalau tidak tentu sudah ketahuan bila mana ada orang yang baru datang. Cepat ia berpaling sambil memutar pedang, siap untuk bertempur. Di bawah sinar bulan yang cukup terang, tertampak seorang pemuda telah berdiri di situ dengan kedua tangan bertolak pinggang, tapi mukanya pucat sebagai mayat. Siapa kau bentak Hoi Pintau? Siau Tip Lengho Utiong dari Hoasan menyampaikan salam hormat kepada Hoi Su Siok. Sahut Lengho Utiong sambil membungkukan tubuh. Tapi rupanya dia masih lemas, maka sedikit bergerak saja sudah sempoyongan. Ya, sudahlah, sahut Hoi Pintau mengangguk. Kiranya adalah murid pertama Gak Suheng. Apalah yang kau kerjakan di sini siau tit dilukai orang jing siapi dan terpaksa merawat luka di sini sehingga terlambat memberi hormat kepada Hoi Su Siok. Harap maaf, kata Lengho Utiong. Hektomekar, kedatanganmu ini sangat kebetulan, jengek Hoi Pintau. Anak darah ini adalah iblis cilik dari Mokau yang harus kita tumpas habis-habisan. Jika aku yang turun tangan, rasanya kurang pantas karena angkatan tua beraninya terhadap anak kecil. Maka bolehlahkah saja yang membunuhnya, sambil bicara ia lantas menuding ke arah Kekvian. Namun Lengho Utiong telah menggeleng, jawabnya, Kek anak darah itu adalah sahabat Karit Loh Su Siok. Kalau diurutkan dia juga lebih mudah satu angkatan daripada aku. Jika siau tit membunuhnya tentu orang Kangau juga akan menuduh aku orang tua menganiaya anak kecil. Kalau tersiar, tentu akan merusak nama baikku. Pula, membuat susah anak kecil sesungguhnya juga bukan perbuatan kaum kesatria gagah. Perbuatan demikian sekali-kali tidak mungkin dilakukan oleh Hoa Sanpei kami. Di balik kata-katanya itu jelas sekali Lengho Utiong seakan-akan hendak menyatakan bahwa apa yang tidak mau diperbuat oleh Hoa Sanpei. Jika hal itu toh dilakukan oleh Ko Sanpei, maka teranglah Ko Sanpei adalah golongan yang tak dapat dipuji. Keruan kedua alis Hui Pin menegak, sorot matanya memancarkan sinar bengis, serunya, Aha, kiranya diam-diam kau pun bersekongkol dengan iblis Mo Kau. Ya, benar, tadi lo Ching Hang mengatakan iblis Sikik ini pernah menolong jiwamu. Sungguh tidak nyana bahwa anak murid Hoa Sanpei yang terhormat sebagai kau ini sekarang pun sudah mengekor kepada Mo Kau, berbareng pedangnya tampak bergerak-gerak, ujung pedang memantulkan sinar gemerdeb seakan-akan segera akan menusuk ke arah Lengho Utiong. Lengho Hiantit, seru lo Ching Hang, urusan ini sedikit pun tidak ada sangkut pautnya dengan kau, janganlah kau ikut campur, lekas kau pergi saja agar tidak membuat sulit gelurumu kelak. Lengho Utiong bergelak tertawa, jawabnya, Lo Susiok, kita mengaku sebagai kaum pendekar, selamanya kita tidak dapat hidup berdampingan dengan kaum iblis pengganas, kalau sekarang perbuatan kita tidak ubahnya seperti kaum iblis, beraninya cuma dengan orang dalam keadaan payah, apakah perbuatan demikian dapat dikatakan sebagai pendekar? Hendak membunuh anak kecil yang tak berdosa, apakah perbuatan ini perbuatan seorang kesatria perbuatan demikian juga tidak dilakukan oleh orang dari Mokau kami, selakik yang saudara Lengho, sudahlah silakan engkau meninggalkan tempat ini saja. Kosanpei suka melakukan hal-hal begini boleh terserah padanya saja, Tidak, aku justru tak mau pergi, ingin kuliah tokoh terkemuka, kesatria besar, jago kau yang ziyu dari kau sampai ini sampai di mana perbuatannya, apakah sesuai dengan namanya atau tidak? Sahut Lengho Utiong dengan tertawa. Huipin menjadi murka, nafsu membunuhnya seketika timbul. Jengeknya dengan tertawa iblis, Hektometer, kau kira dengan kata-katamu ini lantas dapat memaksa aku mengampuni ketiga iblis, Jahanam ini. Hehe, janganlah kau mimpi. Bagi orang si hui membunuh tiga orang atau empat orang adalah sama saja, habis berkata ia lantas melangkah maju beberapa tindak. Walaupun Lengho Utiong tampak sempoyongan, berdirinya tidak tegak, tapi murid Hoasanpei itu terkenal sebagai murid kesayangan Kun Cukiam Gakput Kun, ilmu silatnya sangat tinggi. Namun urusan sekarang menyangkut nama baik Kosanpei, jika Lengho Utiong sampai lolos, bukan saja namanya sendiri nanti akan runtuh habis-habisan, bahkan di antara Hoasanpei dan Kosanpei juga pasti akan terjadi pertengkaran besar. Maka jalan satu-satunya sekarang harus membunuh Lengho Utiong agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Demikian pikir Huipin. Lengho Utiong juga terkejut demi tampak sikap Huipin yang beringas itu. Diam-diam ia pun memikirkan tipu untuk melepaskan diri dari bahaya ini. Namun lahirnya dia tenang-tenang saja. Katanya, Hwi Susiok, apakah engkau bermaksud membunuh aku juga untuk melenyapkan saksi perbuatanmu yang kotor itu? Haha, kau memang pintar sekali, ucapanmu ini memang tidak salah, sahut Huipin sambil mendesak maju pula. Pada saat itulah sekonyong-konyong dari balik batu sana berkumandang suara seorang Nikoh Jelita, Huwisu Siok, laut derita tidak ada ujungnya, berpaling kembali ada tepinya. Sekarang kau baru bermaksud melakukan kejahatan, tapi perbuatan yang nyata masih belum lagi kau laksanakan. Hendaklah kau dapat mengekang diri di tepi jurang, untuk mana masih belum terlambat, itulah suaranya gilim. Sebenarnya Leng Ho Utiong telah pesan dia sembunyi di belakang batu gunung itu supaya tidak dilihat orang. Tapi demi tampak keadaan Leng Ho Utiong terancam bahaya, tanpa pikir lagi ia terus tampil ke muka dengan maksud memberi nasihat kepada Huipin untuk mengurungkan niatnya yang jahat. Rupanya Huipin juga terkejut ketika mendadak muncul lagi seorang. Tegurnya, apakah kau orang hing sampai? Mengapa kau pun main sembunyi-sembunyi di situ wajah gilim menjadi merah, sahutnya dengan tergagap-gagap? Aku, aku, waktu itu Vivi menggeletak tak bisa berkutik karena tertutup hiat conia, tapi dia masih dapat bersuara. Segera ia berseru, Enci Gilin, aku memang sudah menduga engkau pasti berada bersama Leng Ho Utiong aku. Ternyata kau sudah menyembuhkan lukanya. Cuma sayang, sayang kita sudah akan mati semua, tidak bisa jadi, ujar gilim sambil geleng kepala. Hui Susok adalah seorang pendekar, seorang kesatria ternama di dunia persilatan, mana bisa beliau membuat susah nona cilik seperti dirimu dan orang-orang terluka seperti Loh Susok Hehe, apakah betul-betul dia adalah pendekar dan kesatria jengek sifi? Kosan Pei adalah Beng Cu, ketua perserikatan, dari Ngkau Gak Tiam Pei, pimpinan kaum pendekar di dunia Kangau, segala apa yang diperbuatnya sudah tentu harus mengutamakan keadilan dan kebenaran, ujar gilim. Apa yang diucapkan gilim itu adalah timbul dari lubuk hatinya yang tulus. Matelumlah, dia sama sekali tidak kenal kehidupan manusia, segala apa selalu berpikir dari sudut yang baik bagi orang lain. Akan tetapi sekarang bagi pendengaran Wipin kata-katanya itu terasakan seperti sindiran belaka. Pikirnya, sekali mau berbuat harus jangan kepalang tanggung lagi. Hari ini bila ada seorang yang lolos dari sini dengan hidup, untuk seterusnya nama ku pasti akan tercemar. Sekalipun yang kubunuh adalah iblis-iblis dari Ngkau, tapi caraku membunuh mereka bukanlah perbuatan seorang kesatria sejati, tentu aku akan dipandang hina oleh orang Kangau, setelah ambil keputusan demikian, segeranya acungkan pedangnya ke arah gilim, katanya, dan kau sendirikan tidak terluka, juga bukan nona cilik yang tak mahir ilmu silat, rasanya tidaklah salah bila aku pun membunuh kau, keruan gilim terperanjat. Serunya, hah, aku? Meng, mengapa engkau ingin membunuh aku? Kau telah bersekongkol dengan iblis Mokau, saling sebut sebagai cici adik segala, terang kau pun sudah sepaham dengan kaum iblis ini, sudah tentu aku tak boleh mengampuni kau, sahut Wipin sambil mendesak maju, pedangnya terus menusuk. Cepat lengho utiong melompat maju mengadang di depan gilim, serunya, lekas pergi, sumo ai, pergilah mengundang suhumu agar datang kemari menolong kita. Padahal keadaan tempat itu sangat terpencil, tidaklah mungkin dalam waktu singkat dapat meminta bala bantuan, apalagi tingkat subtai juga tidak diketahui berada di mana saat itu. Kata-katanya itu hanya dipakai sebagai alasan agar gilim mau lekas pergi dari situ supaya jiwanya dapat diselamatkan. Namun Wipin sudah lantas mulai melancarkan serangan, seret-seret-seret, berulang-ulang ia menusuk dan menebas tiga kali sehingga lengho utiong terdesak ke labakan. Melihat itu segera gilim lantas melolos pedangnya yang terkutung sebagian itu terus menyerang Wipin sambil berseru, Lengho uto aku, engkau masih belum sembuh, lekas mundur saja hahaha. Rupanya Nikoh Cilik sudah penujui pemuda ganteng ini sehingga jiwanya sendiri pun tak terpikir lagi goda Wipin dengan tertawa. Mendadak pedangnya menebas ke depan. Terang, gilim menangkis. Kedua pedang beradu, tapi kontan pedang kutung gilim itu terlepas dari cekalan dan mencelat jatuh. Tanpa berhenti di situ, Wipin lantas acungkan pedangnya ke depan, dada gilim segera hendak ditusuknya. Gerakan serangan yang sangat cepat lagi jitu ini termasuk salah satu kepandayan kosan P yang lihai. Maklumlah Wipin harus menghadapi lima orang lawan, meski hanya gilim saja yang sedar bugar dan yang lain-lain dalam keadaan payah, tapi ada lebih baik mengambil jalan yang selamat saja, siapa tahu kalau-kalau nikoh jelita itu sampai lolos, tentu kelak akan menimbulkan banyak kesukaran. Sebab itulah sekali menyerang segera Wipin tidak kenal ampun kepada gilim. Segera gilim bermaksud menghindar sambil menjerit kaget. Namun ujung pedang musuh tahu-tahu sudah menyambar ke depan ulu hatinya. Syukurlah pada saat itu Leng Houtiong telah menubruk maju, jari kirinya terus mencolok metoh Wipin. Dalam keadaan begitu, bila pedang Wipin tetap menusuk ke depan, walaupun seketika gilim dapat dibinasakan, tapi kedua biji matanya sendiri tentu juga akan menjadi korban. Terpaksa Wipin melompat mundur, berbareng itu pedangnya juga terus menyabet ke samping sehingga lengan kiri Leng Houtiong tergores satu luka panjang. Setelah berhasil menyelamatkan Gilim dengan pertaruhan jiwanya sendiri, napas Leng Houtiong juga sudah tersengal-sengal, tubuhnya terhuyung-huyung lemas. Lekas-lekas gilim memayangnya, katanya dengan suara cemas, biarlah dia membunuh kita bersama saja, kau, kau lekas lari, seru Leng Houtiong dengan terengah-engah. Tolol, sampai sekarang masakah masih belum tahu akan isi hati orang? kata Fifi dengan tertawa. Dia ingin mati bersama dengan kau, belum habis ucapannya, dengan menyeringai buas huipin telah mendesak maju pula dengan pedang terhunus. Leng Houtiong sendiri tidak habis mengerti mengapa Gilim ingin mati bersama dia, walaupun dirinya pernah menolong nikoh jelita itu, tapi ia pun sudah balas menyelamatkan jiwanya. Hubungan mereka hanya sesama orang Go Ga Tiam Pei saja, walaupun mesti saling membantu sebagai orang Kang Ou, tapi juga tidak perlu membelah secara mati-matian. Sungguh Tinggat Sutai adalah seorang tokoh yang hebat dan guru yang luhur. Dalam pada itu Houtiong sudah mendesak maju selangkah lagi, sinar pedangnya yang gemerdepan menyilaukan mata. Pada saat itulah tiba-tiba dari belakang pohon siong sana berkumandang memandang beberapa kali suara rebap yang halus dan berirama mengibakan hati. Seketika hati huipin tergetar, wah, siau siang ya uh Bok Tai Sian Sing telah tiba suara rebap itu makin lama makin perlahan, nadanya semakin sedih. Tapi Bok Tai Sian Sing, itu ketua Heng San Pei, suhengnya Lok Shing Hong, tetap tidak muncul. Apakah Bok Tai Sian Sing itu? Mengapa tidak keluar saja untuk bertemu seru huipin? Mendadak suara rebap berhenti. Dari belakang pohon menyelingap keluar sesosok bayangan orang yang agak kurus. Sudah lama juga Leng Houtiong mendengar nama siau siang ya uh Bok Tai Sian Sing yang termasuhur, tapi belum pernah bertemu muka. Sekarang di bawah sinar bulan dapatlah terlihat dengan jelas, ketua Heng San Pei itu ternyata kurus kering seperti orang berpenyakit TBC yang sudah parah. Sungguh tak terduga olehnya bahwa tokoh perselatan yang terkenal itu ternyata mempunyai potongan tubuh seburuk itu. Sambil membawa alat musiknya, yaitu rebap, Bok Tai Sian Sing telah memberi hormat kepada Hoi Pin dan menyapa, Hui Suheng, baik-baikah Cobeng Cu melihat sikap Bok Tai Sian Sing cukup ramah-tamah, pula diketahui hubungannya dengan Lo Ching Hang biasanya kurang baik. Segera Hoi Pin menjawab, Banyak terima kasih atas perhatian Bok Tai Sian Sing, suku kami baik-baik saja. Tokoh golongan kalian yang bernama Lo Ching Hang ini bergaul dengan iblis dari Mokau dan ada rencana busuk terhadap Engkau Gak Piam Pei kita. Untuk itu menurut pendapat Bok Tai Sian Sing Kero bagaimana seharusnya diselesaikan dengan sikap dingin-dingin saja Bok Tai Sian Sing mendekati Lo Ching Hang setindak sambil menjawab, harus dibunuh begitu selesai ucapannya itu, sekonyong-konyong sinar dingin berkelebat, tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang pedang yang tipis dan agak sempit, di mana sinar pedangnya menyambar, kontan ia terus menusuk dada Hui Pin. Serangan kilat yang tak terduga-duga ini keruan membuat Hui Pin sangat terperanjat. Lekas-lekas ia melompat mundur, namun tidak urung dadanya juga sudah tergores luka sehingga bajunya ikut robek. Dengan kejut dan gusar pula segera Hui Pin balas menyerang. Namun karena sudah didahului oleh Bok Tai Sian Sing sehingga dia tetap di pihak terserang. Pedang ketua Heng San Pei itu susul-menyusul menyambar pula ke arahnya sehingga dia berulang-ulang terpaksa harus menghindar mundur. Kik Yang, Lo Ching Hang dan Leng Ho U Tiong adalah ahli pedang semua. Mereka menyaksikan ilmu pedang yang dimainkan Bok Tai Sian Sing itu sedemikian hebat perubahannya dan sukar dirabah. Sebagai saudara seperguruan yang sama-sama belajar selama puluhan tahun juga Lo Ching Hang tidak menduga ilmu pedang Seng Su Heng ternyata sedemikian saktinya. Hanya dalam sekejap saja tertampaklah titik-titik darah bercipratan keluar melalui celah-celah sinar pedang. Hu I Pin tampak berkelit ke sana dan menghindar kemari, sekuatnya menangkis dan bertahan, tapi selalu sukar melepaskan diri dari taburan sinar pedang Bok Tai Sian Sing yang rapat itu. Titik-titik darahnya akhirnya berubah menjadi suatu lingkaran di sekeliling orang itu. Sekonyong-konyong terdengar Hu I Pin menjerit sekali sambil meloncat ke atas. Bok Tai Sian Sing tampak menarik kembali pedangnya dan melangkah mundur, pedang dimasukkan kembali ke dalam rebabnya, lalu putar tubuh dan bertindak pergi. Lagu Siao Sian Yau lantas bergema pula dengan iramanya yang menyayatkan hati, akhirnya lenyaplah ketua Heng San Pe itu di tengah pepohonan Siong yang lebat. Setelah meloncat ke atas, kemudian Hu I Pin lantas jatuh terbanting ke atas tanah. Darah tampak menyembur keluar dari dadanya sebagai air mancur kiranya dalam pertempuran tadi Hu I Pin telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk bertahan. Ketika dadanya tertusuk pedang Bok Tai Sian Sing, lantaran tenaga dalamnya masih bekerja dengan kuat sehingga darahnya terdesak menyemprot keluar melalui luka di dadanya itu. Melihat keadaan yang mengerikan itu, Gil Lim sampai memegangi tangan Leng Ho U Tiong dengan hati berdebar-debar. Meski dia sudah lama belajar silat, tapi belum pernah dia menyaksikan orang terbunuh secara mengerikan demikian. Dengan menggeletak bermandi darah, sedikit pun Hu I Pin tidak dapat bergerak lagi, agaknya sudah binasa. Kik yang berkata dengan menghela nafas, Loh Hi Ante, kau pernah mengatakan kalian bersaudara seperguruan tidak cocok satu sama lain, sungguh tak terduga pada saat kau terancam bahaya, suhemu itu telah sudi turun tangan menolong engkau, ya, tingkah laku suko memang sangat aneh dan sukar diduga orang, sahut Loh Ching Hong. Pertentangan kami bukanlah lantaran karena aku kaya dan dia miskin, tapi watak kami masing-masing yang tidak cocok satu sama lain, ilmu pedangnya begitu hebat, tapi irama rebabnya selalu bernada sedih memilukan, sungguh tidak sesuai sebagai seorang kesatria penegak keadilan, ujar Kik Yang. Benar, bila ku dengar suara rebabnya, selalu aku ingin menjauhi dia, kata Loh Ching Hong. Tapi bicara tentang ilmu pedang, harus diakui sedikitpun aku tidak bisa membandingi dia. Biasanya aku kurang menghormati dia, kalau dipikir-pikir sekarang sungguh aku merasa menyesal sekali, tiba-tiba Vivi berseru, kakek, tolong membukakan hiatoku, sudah waktunya kita pergi saja dari sini, Kik Yang coba hendak berbangkit, tapi baru sedikit menegakkan tubuhnya kembali, dia jatuh terduduk kembali. Aku tidak sanggup katanya dengan lesu. Lalu ia berpaling kepada Loh Ho Tiong. Adik Cilik, ada sesuatu permintaanku padamu, entahkah sudi menyanggupi atau tidak dengan senang hati, Wampua akan mengerjakan kehendak Loh Chiam Pua, sahut Loh Ho Tiong. Kik Yang memandang sekejap kepada Loh Ching Hong. Katanya kemudian, aku dan Loh Hianti telah kerancingan seni musik, Dengan tenaga kami selama puluhan tahun, kami telah dapat mengubah sebuah lagu Hina Kelana yang kami yakin belum pernah ada sejak dahulu kala hingga sekarang, sampai di sini ia berhenti sejenak, dari sakunya dikeluarkan sejilid buku kecil, lalu sambungnya, buku ini berisi catatan benat kecapi dari lagu Hina Kelana, Loh Hianti sendiri mempunyai buku catatan benat seruling. Maksudku ingin mohon adik cilik suka mengingat jerih payah kami selama ini dapatlah menyimpan buku-buku not kecapi dan seruling kami ini untuk mencari ahli waris yang tepat di kemudian hari, segera Loh Ching Hong juga mengeluarkan sejilid buku kecil yang serupa, katanya dengan tertawa, apabila lagu Hina Kelana ini dapat berkembang di kemudian hari, maka matipun kami akan merasa tenteram, dengan hormat Leng Ho Utyong menerima kedua jilid buku itu dari kedua orang. Sahutnya, harap kalian jangan khawatir, wampu tentu akan berusaha melaksanakan cita-cita kalian dengan sepenuh tenaga, semula Leng Ho Utyong mengirakik yang ingin minta bantuannya mengerjakan sesuatu urusan yang sukar, tak taunya hanya minta dia mencari orang yang gemar memetik kecapi dan meniup seruling, hal ini boleh dikata sangatlah gampang. Adik Cilik, kau adalah murid dari golongan yang terpuji dan terhormat, mestinya aku tidak boleh membuat susah padamu, cuma soalnya sudah mendesak, terpaksa kami minta bantuanmu harap maafkan, kata Kik Yang. Lalu ia berpaling kepada Loh Ching Hong, Saudaraku, kini bolehlah kita berangkat dengan lega, benar, sahut Loh Ching Hong sambil menjulurkan tangannya. Sambil tangan berpegangan tangan, kedua orang sama-sama bergelap tertawa, lalu menutup metu untuk selama-lamanya. Leng Ho Utyong terkejut, serunya, Ciam Pual, Loh Ciam Pual. Loh susuk waktu ia periksa pernapasan mereka, ternyata kedua orang tua itu sudah wafat. Melihat air muka Leng Ho Utyong itu, segera Vivi tahu juga apa yang sudah terjadi, ia berteriak-teriak sambil menangis, Take, Take, apakah kake sudah meninggal gilim memeluknya dan coba hendak membuka hiatus si Vivi yang tertutup itu. Tapi tenaga jago kosan P itu sangat hebat, kepandayan gilim sendiri terbatas, maka seketika sukar juga untuk melancarkan jalan darahnya. Leng Ho Utyong jauh lebih berpengalaman dalam dunia Kang Ou, segera ia berkata, Sumo Ai Cilik, marilah kita lekas mengubur jenazah mereka bertiga agar tidak terjadi hal-hal lain bila sebentar lagi ada orang mencari kemari. Tentang terbunuhnya Hui Pin oleh Bok Tai Sian Sing janganlah sekali-kali sampai diketahui oleh orang lain, sampai di sini ia lantas tahan suaranya dan melanjutkan, bila mana kejadian ini sampai bocor, tentu Bok Tai Sian Sing akan menuduh kita bertiga yang menyiarkannya dan itu berarti bencana bagi kita, benar, kata gilim. Tapi kalau aku ditanya oleh Suhau, aku harus menerangkan atau tidak siapapun tidak boleh kau beritahu, kata Leng Ho Utyong. Bila kau ceritakan, tentu akan celaka kalau Bok Tai Sian Sing mencari gara-gara kepada gurumu, gilim sendiri menyaksikan betapa lihainya ilmu pedang Bok Tai Sian Sing, tanpa merasa ia merinding. Baiklah, takkan ku katakan kepada siapapun juga, katanya kemudian. Leng Ho Utyong menjemput pedang tinggalan Hui Pin, segera ia menusuk mayat jago kosan P itu sehingga bertambah belasan lubang besar. gilim merasa tidak sampai hati, katanya, toh aku, dia, dia, dia akan sudah mati, kenapakah sedemikian benci padanya dan merusak jenazahnya kau telah menyaksikan pedang Bok Tai Sian Sing sangat tipis lagi sempit, seorang ahli sekali melihat luka Hui Susok saja akan segera mengetahui siapa yang membunuhnya. Maksudku bukan hendak merusak jenazahnya, tapi adalah untuk mengacaukan tanda luka di tubuhnya ini supaya tidak dapat dikenali orang, demikian tutur Leng Ho Utyong. A.I., urusan-urusan dunia Kang Ou ini sungguh sukar untuk dibayangkan, demikian gilim membatin. Ketika dilihatnya Leng Ho Utyong mulai mengumpulkan batu-batu untuk menutupi jenazah Hui Pin, cepat ia berkata, Sudahlah, engkau mengasuh saja dahulu, biar aku yang mengerjakan, segera ia mengangkuti batu-batu itu dan diuruk perlahan-lahan ke atas tubuh Hui Pin yang sudah tak berfernyawa itu. Leng Ho Utyong memang juga sudah lelah, lukanya terasa sakit pula. Ia lantas duduk bersandar batu sambil membalik-balik buku not kecapi pemberian kik yang tadi. Dilihatnya beberapa halaman bagian depan adalah catatan petunjuk-petunjuk tentang orang bersemadi dengan beberapa gambar badan manusia yang penuh garis-garis urat nadi, selanjutnya adalah petunjuk-petunjuk ilmu pukulan dan tutukan. Belasan halaman berikut barulah terdapat catatan mengenai pelajaran memeti kecapi. Sebagian belakang buku kecil itu adalah huruf-huruf aneh yang tidak dikenalnya. Dalam hal kesusastraan memangnya pengetahuan Leng Ho Utyong terbatas, ia tidak tahu bahwa Nat Kero memetik kecapi itu memangnya terdiri dari huruf-huruf yang aneh bentuknya, maka disangkanya huruf-huruf itu adalah tulisan zaman purbakala yang sukar dipahami, tanpa pikir ia lantas masukkan kedua jilid buku kecil itu ke dalam bajunya. Sumo ai cilik, bolehlah kau mengasur dahulu, sebentar lagi harap kau kubur pula jenazah Kek Tiang Lo dan Lao Sus Lok itu, katanya kemudian. Gilim mengiakan. Sedangkan Vivi kembali menangis demi mendengar tentang jenazah Seng Kakek melihat anak darah itu menangis dengan sedih, Gilim menjadi ikut-ikut meneteskan air mata. Diam-diam Leng Ho Utyong berpikir, untuk persahabatan, sampai-sampai Lo Sus Lok dan segenap anggota keluarganya ikut menjadi korban, walaupun sahabatnya adalah dari Mokau, tapi jiwa mereka yang luhur itu harus dipuji, baru berpikir sampai sini, tiba-tiba dilihatnya di arah barat laut sana ada berkelebatnya sinar hijau yang tampaknya sudah dikenalnya. Terang ada jago dari golongannya sendiri yang sedang bertempur dengan orang. Keruan ia terkesiap. Sumo air cilik, harap kau dan Vivi menunggu di sini, aku akan ke sana sebentar dan segera akan kembali, katanya kepada Gilim. Gilim tidak melihat berkelebatnya sinar hijau tadi, disangkanya Leng Ho Utyong hendak pergi buang air atau keperluan lain, maka ia lantas mengangguk. Leng Ho Utyong menyelipkan pedang tinggalan Hui Pinta di ketali pinggangnya, dengan bantuan ranting kayu sebagai tongkat, segera ia menuju ke arah berkelebatnya sinar hijau tadi dengan langkah cepat. Tidak lama kemudian, sayuk-sayuk terdengarlah suara benturan senjata yang nyaring dan gencar, nyata pertempuran sedang berlangsung dengan sengit. Diam-diam Leng Ho Utyong heran, entah siapakah tokoh perguruannya sendiri yang sedang bertempur sehingga berlangsung setian lamanya, terang sekali pihak lawan juga bukan jago sembarangan. Sesudah dekat, perlahan-lahan ia merunduk ke depan, ia semiunyi di belakang sebatang pohon besar, lalu mengintik. Di bawah sinar bulan yang terang tertampaklah seorang terpelajar dengan bersenjatakan pedang sedang berdiri tenang di tengah lapangan. Itulah Gak Put Kun, guru Leng Ho Utyong sendiri. Dilihatnya pula ada seorang tojin berbadan pendek kecil sedang berlari secepat terbang mengelilingi seng guru, pedang imam kerdil itu berlang-ulang menusuk dengan cepat, setiap lingkaran sedikitnya dia melancarkan belasan kali serangan. Ternyata imam kerdil itu adalah I Jong Hai, ketua Jing Siap Hai. Mendadak dapat menyaksikan seng guru sedang bertempur dengan orang dan lawannya adalah ketua Jing Siap Hai, seketika Leng Ho Utyong sangat tertarik dan bersemangat. Kelihatan gurunya bersikap sangat tenang dan lamban, setiap kali pedang I Jong Hai menusuk tiba, selalu gurunya hanya menangkis senatnya saja. Waktu I Jong Hai memutar ke belakangnya, seng guru tidak ikut memutar tubuh, tapi cuma mengayun pedang ke belakang untuk melindungi punggung sendiri. Semakin lama serangan I Jong Hai bertambah gencar, tapi Gak Put Kun tetap hanya bertahan saja tanpa balas menyerang. Sungguh kagum Leng Ho Utyong tak terkatakan. Orang Bulim memberikan julukan kuncu kiam, pedang jantan, kepada suhu, nyatanya beliau memang sangat halus dan sopan, biarpun sedang bertempur juga beliau bersikap tenang-tenang saja, demikian pikirnya. Gak Put Kun memang jarang sekali bertanding dengan orang. Biasanya Leng Ho Utyong hanya menyaksikan gurunya berlatih dengan ibu guru untuk memberi petunjuk kepada para muridnya, sudah tentu latihan demikian tak bisa dibandingkan dengan pertarungan sengit seperti apa yang terjadi sekarang. Dilihatnya pula setiap serangan I Jong Hai, dari ujung pedangnya selalu menerbitkan suara mencicit, suatu tanda betapa hebat tenaganya. Diam-diam Leng Ho Utyong terkesiap, selama ini aku suka memandang rendah ilmu silat jingsiap hei, siapa tahu imam kerdil ini ternyata begini liai, biarpun aku dalam keadaan sehat juga sekali-kali bukan tandingannya. Lain kali kalau kepergok dia haruslah hati-hati atau sedapat mungkin harus menghindari kebentrok dengan dia, setelah mengikuti pula pertarungan sengit itu, tertampak I Jong Hai berputar semakin cepat sehingga akhirnya berubah menjadi segulungan bayangan hijau yang berkeliling di sekitar Gak Put Kun. Saking kencar pula beradunya kedua batang pedang sehingga suaranya tidak perang tering lagi kedengarannya, tapi berubah menjadi suara menering nyaring mengilukan. Diam-diam Leng Ho Utyong membatin di lamana serangan-serangan I Jong Hai itu diarahkan kepadanya, maka jangankan hendak melawan, satu kali saja mungkin dirinya tidak mampu menangkis dan bukan mustahil tubuhnya sendiri akan berwujud belasan lubang kena tusukan pedangnya yang gencar itu. Ketika dilihatnya sang guru masih tetap bertahan dan tidak melancarkan serangan balasan, akhirnya Leng Ho Utyong merasa khawatir juga, jangan-jangan sedikit lengah saja nanti gurunya akan kecundang di bawah pedang imam kerdil itu. Sejenak kemudian, mendadak terdengar suara menering yang panjang, I Jong Hai tampak mencelat ke belakang sampai beberapa meter jauhnya, tapi lantas berdiri tegak di tempatnya. Entah sejak kapan pedangnya sudah dimasukkan ke dalam sarungnya, dia berdiri dam saja seperti patung. Leng Ho Utyong terkejut. Waktu dia memandang sang guru, kelihatan Gak Put Kun juga sudah menyimpan kembali pedangnya dan juga berdiri di tempatnya tanpa membuka suara. Walaupun meter Leng Ho Utyong cukup tajam, tapi ia pun tidak dapat membedakan siapakah yang menang dan kalah di dalam pertarungan sengit itu, juga tidak diketahuinya apakah salah seorang di antara mereka itu ada yang terluka atau tidak. Suhu tanpa merasa Leng Ho Utyong berseru. Belum lagi Gak Put Kun menjawab, terdengarlah Ih Jong Hai telah membuka suara, ilmu pedang Gak Heng benar-benar sakti, siau temeng aku kalah. Baiklah, akan ku beritahukan, Lim Chun Lam dan istrinya itu sekarang berada di Totebio, kelenteng Toa Pekong, di sebelah kiri gunung sana. Sampai berjumpa pula, Gak Heng habis berkata segera ia putar tubuh dan melangkah pergi. Gak Put Kun berpaling kepada Leng Ho Utyong, katanya, Tiong Ji, lekas kau pergi ke kelenteng yang disebut itu untuk menjaga Lim Chin Lam, sebentar lagi aku akan menyusul ke sana, sembari bicara tokoh Hoa San Pei itu pun lantas angkat kaki mengubur ke arah Ih Jong Hai tadi. Melihat kelurunya sudah pergi jauh, Leng Ho Utyong lantas kembali ke tempat sembunyinya tadi. Dilihatnya Gilim sudah selesai mengubur Kek Yang dan Loh Ching Hong, nikoh jelita itu sedang asik bicara dengan Vivi di bawah pohon. Melihat datangnya Leng Ho Utyong, segera Gilim berbangkit. Sumo air cilik, suhu barusan berada di sana, beliau menyuruh aku mengerjakan sesuatu. Maka bolehlah kau membawa Vivi pergi mencari suhumu di kota Heng San saja, kata Leng Ho Utyong. Gilim menjadi gugup juga demi mendengar datangnya Gak Putkun, cepat ia menjawab, baiklah, Leng Ho Utyong lantas berangkat ke sebelah kiri gunung sana. Tidak lama kemudian, benar juga tertampak sebuah kelenteng toap bakong. khawatir kalau di dalam kelenteng itu ada musuh yang menjaga, segera Leng Ho Utyong merunduk ke depan dengan perlahan. Sampai di pinggir kelenteng tiba-tiba terdengar di dalam ada suara orang. Segera Leng Ho Utyong berhenti. Terdengar di dalam kelenteng ada suara seorang tua sedang bicara, asalkan kau mengaku di mana adanya Pisiyaki yang buah itu, maka aku akan membantu kau untuk menuntut balas, akan ku tumpas habis semua orang jing siap hei. Suara orang tua ini sudah dikenal oleh Leng Ho Utyong ketika dia seminggi di kamar rumah pelacuran kumyo ih tempoh hari, yaitu si bungkuk bokohong. Diam-diam Leng Ho Utyong mengeluh. Wah, ternyata aku telah didahului oleh bokohong sehingga urusan ini akan tambah sulit dikerjakan. Sekali Leng Chin Leng dan istrinya jatuh ke dalam cengkeramannya tentu akan banyak menimbulkan kesukaran, lalu terdengar suara seorang laki-laki sedang menjawab, aku tidak tahu tentang Pisiyaki yang buah apa segala. Pisiyaki yang buah keluarga Leng kami turun temurun hanya diajarkan secara lisan saja, selamanya tidak pakai kiam boh, yang bicara itu dengan sendirinya adalah Leng Chin Leng, Seng Chong Piao Tau dari Hokmi Piao Kiyok. Sesudah merandek sejenak terdengar ia menyambung pula, kesediaan Chiampo untuk membalaskan sakit hatiku sudah tentu aku merasa sangat berterima kasih. Cuma perbuatan Ih Jong Hai dari jing siap hei yang jahat itu kelak pasti akan menerima ganjarannya, seumpama tidak dibunuh oleh Chiampo, tentu juga akan dinasah di tangan kesatria yang lain, dengan demikian, jadi kau tetap tidak mau mengaku tentang Pisiyaki yang buah Boko Hang menegas. Apakah kau belum pernah dengar akan nama Seipet Beng Tau selama ini?